Ada apa ya? Ya jadi kita lagi announce brand ambasador dari nama dan ya new faces lah. Jadi saya behind the scene aja. Walaupun saya di depan juga ya, di wawancara juga. Tapi maksudnya saya pengennya peranan saya lebih banyak di belakang aja. Lebih di kantor, lebih urusin secara bisnis aja. Ya bikin-bikin konten juga memasarkan juga, tapi tugas yang lebih mandatory ada Rebecca, Mawar, dan Cynthia lah. Masih sih, masih dua-duanya. Maksudnya aku masih cutik series, aku mau cutik film. Kemarin juga ada film. Terus, apalagi ya, masih mau jalan INTM lagi, cycle tiga. Sebenernya berjalan seperti biasa aja. Cuma kalau ditanya, lagi waktu gak ada syuting, lagi gak ada kegiatan yang harus aku ke lokasi, aku biasanya di kantor. Jadi memang, kan aku udah gak ngambil senetron stripping lagi ya, aku udah gak ada yang tiap hari mesti syuting gak ada. Jadi paling seminggu tuh cuma berapa kali syuting. Dan itu kan bisa dibagi waktunya. Jadi gak terlalu ribet lah. Dulu mungkin diri gue tuh habiskan waktu untuk syuting, stripping, segala macem. Dan sekarang lebih kayak posisi-posisiin bisnis A, B, C. Seperti yang di kantor lagi waktunya, aku mau bisnis juga untuk perserikatnya. Hari ini juga memang launchingnya juga. Ya, pake Google kalender aja. Atau pake itu kalender di e-taupun. Tinggal masukin aja. Jadi biasanya Selasa sama Kemis tuh aku ada weekly meeting di kantor. Biasanya itu yang wajib dua hari, tapi aku kayak misalkan kalau gak Selasa Kemis ya, Senin misalkan aku syutingnya mulainya siang, atau mulainya pagi, atau cuma ada photoshoot. Selesai, biasanya aku ke kantor. Gitu pula dengan hari-hari lain. Kayak misalkan abis ini ya balik lagi ke kantor gitu. Terus misalkan besok aku cuma ada, atau kayak kemarin gitu, fotonya aku mulai jam 3 sore. Ya pagi aku ke kantor dulu. Jadi memang gampang lah bagi waktu. Maksudnya ya gak gampang banget, tapi gak sesulit itu juga sih. Tapi kan begitu banyak kutilitasnya di dunia usaha ke diri, dan seperti tiap di. Ya, shifting aja lah. Yang muda-muda kan lagi naik daun. Kan kita gak mungkin terus ada di posisi yang sama. Kan perlahan-perlahan kita bergeser. Yang tadinya mungkin suka sama kita yang waktu masih muda-muda, ya udah seumuran kita sekarang kan, ya pasti beda-beda, beda generasi ya. Walaupun sebenernya ya kadang-kadang masih bersyukur juga, masih dikenal oleh yang lebih muda generasinya. Ya bersyukur aja gitu, masih relevan sedikit. Walaupun udah bergeser, tapi ya gak apa-apa juga gitu. Nah untuk mengisi itu, ya aku gimana ya, gak bisa diem aja. Jadi memang, memang dari dulu kan suka berbisnis, tapi kan kalau dulu cuma invest-invest doang. Jadi kalau dulu tuh ada duit invest, ada duit invest dulu. Tapi aku gak pernah tahu dapurnya misnis yang aku kerjain. Nah kalau sekarang itu ya mulai dari nol, ibaratnya yang tadinya gak ada PT, ya gue ke pabrik, gue cari ini, gitu apa. Sekarang kan dimulai dari nol, jadi dimulai dari nol tuh masih belum ada apa-apanya ya. Itu sendiri, jadi aku cukup mengerti dapurnya perusahaanku sendiri, gitu. Aku tahu apa yang aku harus lakuin, oh ini, ini, ini karena memang aku terjun, gitu. Jadi memang, oh ternyata menyenangkan juga ya, ini satu hal baru juga buat aku. Jadi aku masih learning by doing semuanya. Kebetulan memang alhamdulillah bisnisnya sangat amat berkembang. Jadi aku bisa merekrut orang-orang yang misalkan aku punya CFO, aku punya tim yang gede, aku punya COO, gitu. Jadi memang mereka ini yang ngebantu aku bener-bener, gitu. Misalkan di bagian finance, gitu. Udah, gue mau ini, lo hitungin deh, gitu. Jadi aku seneng juga, gitu. Bahwa, oh inilah sebenernya ya kalau kita mau punya bisnis dan dibantu oleh memang profesional, memang ya kita harus profesional juga. Dan ini ya, apa ya? Ya, dunia cooperative ya beda lagi, gitu, dengan apa yang aku kerjakan suama ini, gitu. Ya, sebenernya kalau dibilang stabil, nggak bisa dibilang stabil banget, karena 2020 dan 2021, gitu kan. Kan UMKM ya, gitu. Dan akhirnya 2021 ya, kebetulan mungkin udah ada di media-media juga kan. Kita dapet funding segala macem. Disitulah capital yang kita punya dan yang kita punya adalah untuk ngembangin. Nah, selama setahun ini, dengan apa yang kita punya, perkembangannya tuh pesat banget. Karena ya, Alhamdulillah kita punya privilege dana itulah, gitu. Dan yang akhirnya, kita kelola dengan baik. Kita coba melakukan berbagai hal yang sebisa mungkin membuat brand ini lebih sustainable, lebih longevity-nya lebih panjang. Dan saya mau ini adalah bisa dibilang jadi bread and butter saya. Maksudnya kalau saya nggak syuting, inilah mata pencarian saya, gitu. This is my new baby yang akan aku kerjakan sampai insya Allah nanti aku nggak tahu. Dan aku mau kembangin semiswa-besarnya, mudah-mudahan bisa jadi apa ya, bisnis, atau ya yang bisa aku banggakan suatu sana. Atau legacy lah, yang dari seorang pun namanya tuh apa sih di dunia ini. Oh ternyata nggak di entertainment aja, tapi di dunia bisnis juga ada ini. Lumayan, lumayan. Biasanya aku, emang kalau di luar negeri tuh biasanya lebih, somehow lebih sedikit lebih advance. Produk-produk yang keluar. Jadi aku kalau jalan-jalan misalkan ke Korea, ke Jepang. Bukan jalan ya, kemarin-kemarin kerja sih ya sebenernya. Kan tapi nggak whole day work gitu. Pasti ada 1-2 hari yang kita nggak ngapa-ngapain. Ya aku biasanya banyak ke tempat-tempat kosmetik, skincare, foto-foto. Terus ngeliat, oh apa sih trendnya sekarang gitu. Dan apa sih yang banyak dicari sama orang. Jadi ya dapat inspirasi juga sih. Karena memang ini kan perputarannya cepet ya. Jadi kita harus selalu update. Dengan apa yang sedang. Kak, ini sedikit kelenceng. Ada apa mental netizen tentang dirimu di jodoh-jodohnya? Atau siapa? Atau siapapun. Atau panterimu gitu. Hah? Emang di jodoh-jodohnya sama siapapun? Atau sama berapa cowok? Oh gitu. Gak apa-apa lah. Ya kita doain aja yang terbaik. Ya namanya mungkin teman-teman netizen ini prihatin dengan kondisi saya. Tapi tenang, saya nggak apa-apa kok. Jadi sampai dengan ini jodohin, sampai ini jodohin gitu. Gak lah. Ya aku anggap itu sebagai hiburan aja. Kalau itu bikin mereka senang, seseruan ya udah. Kita ya happy-happy aja lah. Ada, tau tapi nggak mau sipil. Cheers. Ada deh. Ada deh. Apa? 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 Oh gitu. Masalah ini dapur keuangan gua. Apa tuh? Pertanyaan yang mana tuh? Masa kan? Kalau namanya bisnis, kalau kita sekarang berdiri di sini nih. Kita keluar ini, kita keluar itu kan pasti semua udah ada hitungannya ya. Gak mungkin kalau kita mikir ini sesuatu hal yang merugikan secara finansial ataupun apapun. Kita nggak mungkin berdiri di sini sih. Jadi sudah diperhitungkan dengan sebaik-baik. Gitu. Ya masalah nanti untung besarnya seberapa. Itu kan kembali lagi kan, masyarakat yang mendapatkan. Gitu. 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 Gitu.